Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oke teman-teman Apa kabarnya teman-teman semua Semoga sihat selalu Lancar selalu Buat teman-teman semua di rumah yang sudah menonton video ini Semoga semakin lancar Segala aktivitas dan usahanya Mencari rupiah dan dolar Dan pundi-pundi Emas pokoknya teman-teman Karena disini saya mau berbagi Video tentang Kebun emas alias Kebun bibit unggul Sawit ataupun bibit sawit Unggul PPKS Yang lagi Banyak dicari petani Dan disini teman-teman disini sudah ada Sawit yang berusia Sekitar 5 tahun miliknya Bapak petani Dari unit 3 Padang Jaya Namun yang memanen Ini tidak mau ditampilkan Videonya disini Jadi saya rasa yang menjadi modelnya sendiri Oke Dan disini teman-teman Ini sudah berusia 5 tahun Disini sudah berusia 5 tahun Dan seperti ini Kondisinya teman-teman Ini sawitnya Kemarin sudah sempat dipanen Ya teman-teman ya Dan batangnya ini besar sekali ya Bibit unggul PPKS Ini loh yang lagi Kemarin sempat-sempat Banyak rame dicari orang Yang dari Medan teman-teman Bibit sawit Bibit unggulnya ini teman-teman Dan ini nih Sudah mulai Jadi Ya Yang di bawah situ Juga jadi Kemarin teman-teman Tapi ya Kita anu Disumbangkan kepada Yang menjaga Alam Ataupun Karena Bersisian Jadi ya Dimakan Hama Itu bukan masalah ya Karena masih pendek teman-teman Dan disini juga ada Nah ini juga Sudah mulai Bagus Mulai berisi Dengan Kupuk Kompos Teman-teman Kupuk kompos juga Nah seperti ini Dan masih banyak lagi nih Hanya sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kali Lima Berapa itu teman-teman Ini Sekitar Tiga puluhan batang ya Kalau Tidak salah Tiga puluhan batang Karena ya Ukurannya pendek Dan Ini teman-teman Sebernya ini dulu juga Ada karet Dan ini Masih Tersisa Bonggol-bonggol Karetnya teman-teman Sudah besar Seperti ini Sudah besar Kemudian Harga Karetnya Kemarin Turun Sehingga Ditebang Ya Seperti ini Jadinya teman-teman Ini Masa Sejarah Sejarah Merosotnya Harga Karet Ya Seperti ini Jadinya teman-teman Nah Ini batangnya Juga Masih Bagus Dan Ini Kebetulan Ini Saya Mau Menyemprot Lagi Ya Seperawatan Teman-teman Nah Ini Juga Masih Ada Teman-teman Disini Masih Ada Bonggol Karetnya Juga Bonggol Karet Sudah besar Padahal Ini Sekitar Kalau Sudah Seperti Itu Mungkin Sekitar Dua tahun Lagi Sudah Manen Teman-teman Karena Harga Karet Kemarin Sempat Oh Jauh Rendah Banget Tidak Bisa Untuk Membeli Minyak Bensin Jadi Akhirnya Disusuli Dengan Sawit Dengan Sawit Ini Sudah Lima Tahun Bisa Panen Teman-teman Kalau Memang Terawat Betul Ini Tiga Tahun Tiga Tahun Di Lahan Sudah Panen Juga Dan Ini Bibit Sawit Unggul PPKS Pelepah Pendek Ini Karena Posisinya Juga Yang Berada Di Corah Corah Begini Teman-teman Bibit Sawit Unggul Oke Disana Ada Pohon Apa Itu Seperti Bahan Bonsai Ada Suara Ini Teman-teman Garing Ada Suara Garing Nah Disini Bukitnya Teman-teman Itu Lahan Yang Mana Itu Ya Disitu Karet Oh Itu Seberang Sungai Teman-teman Berarti Disini Pasti Kunganya Betul Nah Disana Sungainya Teman-teman Oke Teman-teman Demikian Ulasan Sederhana Ini Semoga Bisa Menjadi Semangat Penyemangat Inspirasi Buat Teman-teman Semua Yang Menginginkan Ladang Sawit PPKS Seperti Apa Ya Seperti Ini Jika Tidak Terawat Semuanya Jika Tidak Terawat Juga Akan Kurang Bagus Hasilnya Apalagi Sawit Kalau Karet Masih Bisa Meluarkan Getah Seperti Ini Sudah Besar Ya Sebentar Lagi Kalau Tidak Diganti Sawit Pasti Panen Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Ini Dengan Like Dan Subscribe Semoga Harinya Teman-teman Semakin Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati